Di tengah isu keretakan rumah tangga Andrei Taulani dan Erin, kini ada Andika Rosadi yang mengungkapkan alasan sang istri menggugat cerai dirinya. Di gugat cerai sang istri, Andika Rosadi ungkap alasan yang membuat Nisha Ahmad melayangkan gugatan cerai kepadanya. Good People saksikan informasinya hanya di sensasi kontroversi. Sebelumnya, kabar mengejutkan datang dari adik Raffi Ahmad, yaitu Nisha Ahmad, yang mengungkap cerai suaminya, Andika Abdillah Rosadi di pengadilan agama Jakarta Selatan. Hal itu pun dibenarkan oleh Humas PA Jakarta Selatan. Benar itu bahwa yang bersangkutan nama tersebut telah mendaftarkan perkara yang dikepanuteraan pengadilan agama Jakarta Selatan. Di tanggal 10 Mei 2020. Di sidang perdanaannya di tanggal 30 Mei 2021. Yang mengungkap? Yang mengungkap? Yang mengungkap, nama yang tadi. Ini siang elitigasi. Karena ini perkaranya didaftarkan secara ikut, maka proses persidangannya juga secara elitigasi. Dia sudah berlangsung jawab repik. Pertama, perdamaian, terus mediasi, lanjutkan dengan jawab repik maupun duplik. Dan di duplik terakhir kemarin di tanggal 25 Juli 2024. Itu secara ikut ya atau elitigasi. Agenda selanjutnya yaitu di tanggal 1 Agustus, agendanya pembuktian. Itu secara ikut ya atau? Kalau pembuktian, aku yang ini persidang. Lantau seperti apa tanggapan dari Nisha Ahmad mengenai rumah tangganya? Tidang cerai Nisha Ahmad dengan Andika Rosadi kembali digelar pada Kamis 8 Agustus 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam sidang tersebut, Andika yang didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa hadir secara langsung. Andika pun akhirnya angkat bicara mengungkap beberapa hal perihal perceraiannya dengan Nisha Ahmad. Termasuk soal alasan yang menyebabkan perceraian itu. Lantas apakah alasan yang membuat Nisha memutuskan mengajukan dugatan cerai kepadanya? Alasannya banyak sebenarnya. Coba banyak sih alasannya. Cuman ya, kak. Sebagai laki-laki banyak kurangnya lah. Itu, bagus. Andika menjelaskan bahwa banyak alasan yang menyebabkan rumah tangganya dengan Nisha retak hingga masuk ke perceraian. Andika mengungkap salah satu alasan tersebut, yaitu adanya kebohongan. Saat menjalin rumah tangga, Andika mengaku sering berbohong kepada Nisha. Namun ia menyatakan kalau ia melakukan itu semata-mata demi membuat Nisha bahagia. Ya, tukang bohong gitu ajalah laki-laki. Ya, kalau laki-laki kan pengen bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan kebohongan gitu ajalah. Percek cokan dalam rumah tangga pasti terjadi. Itulah yang dirasakan oleh Andika dan Nisha. Namun Andika mengaku percek cokan merupakan hal yang biasa terjadi dalam hubungan. Percek cok itu biasa lah. Tapi ya ini baru sekarang benar-benar diseriusin sama Nisha untuk menempuh jalur ke perceraian. Biasanya cok masalah apa? Banyak, banyak lah. Salah satunya mungkin? Banyak lah kalau cok cok mah ada aja. Ya, kecil gitu. Soal anak kah? Enggak, enggak. Anak-anak mah gak pernah bikin cok cok. Kan ini rame soal ekonomi ya, disembuhnya kecokannya. Seperti apa? Enggak apa? Alhamdulillah kita selalu diberikan oleh Allah. Berkecokutan ya. Andika pun mengaku tidak ada KDRT yang terjadi dalam perjalanan rumah tangganya dengan Nisha selama ini. Hal yang diberitakan tentang dirinya yang melakukan kekerasan fisik terhadap Nisha diakui tidak benar adanya. Tidak ada. Kalau KDRT mungkin saya udah laporin ke polisi kali. Coba boleh ditanya. Orang ketiga-ketiga berarti gak ada ya? Gak ada. Andika masih tetap akan berjuang untuk rumah tangganya. Bahkan Andika dan Nisha masih tinggal dalam satu atap walaupun sudah pisah ranjang. Ia mementingkan anak-anaknya apalagi sudah memina rumah tangga 15 tahun lamanya. Sampai sekarang tuh tiap hari saya kan komunikasi dengan baik ya sama istri saya. Masih serumah buka. Jadi mediasi itu tidak dilakukan hanya dengan kita ke pengadilan aja. Tapi setiap hari pergi bersama dengan keluarga. Mediasi dilakukan oleh mama-mama juga. Banyak lah. Sudah tidak satu ranjang. Tapi saya berusaha untuk bikin nyaman supaya bisa nyaman. Andika mengakui harus optimis dengan harapannya untuk rujuk dengan sang istri. Saat ini Andika ingin fokus memperbaiki diri dari hal-hal yang Nisha kurang suka atau yang menjadi permasalahan dalam rumah tangganya itu. Kita berusaha memperbaiki diri aja. Apa yang menjadi keluhan dari istri kita coba perbaiki. Berbeda dengan Andika Rosadi yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya di Nisha. Kali ini ada Maya Estianti yang meminta penggemar L dan Siva untuk tak berekspektasi lebih. Terima kasih telah menonton!